Intro Selamat petang, salam sejahtera Isu kali ini memang paling menarik daripada yang lain Yaitu bertajuk Kepimpinan baru UMNO dan agenda membebaskan Najib Sebelum kita teruskan isu yang panas ini Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe itu percuma Dan juga anda wajib memberikan komen anda berkaitan ulasan panas menarik ini Kepimpinan baru UMNO dan agenda membebaskan Najib Najib baru saja dipenjarakan, belum sampai pun setahun Tinggal di penjara kajang Namun demikian, Facebook Najib masih aktif Kita tahu, mungkin bukan Najib yang mengendalikannya Dan ada admin yang mengendalikan Facebook Najib Dalam Facebook Najib baru-baru ini sibuk mengecam Mahathir Muhammad Sehingga beberapa pendedahan-pendedahan panas telahpun Ditularkan melalui Facebook Najib Antaranya, dia mengatakan Ini punca kekayaan Anak-anak Tun Mahathir Muhammad Beliau kata Admin Facebook Najib kata Karena tender terbuka Selain itu Kalau yang semalam lebih menarik Facebook Najib kata Tun Mahathir Muhammad Berjuang Kononnya untuk Melayu Jadi kalau begitu kata admin Najib Facebook Najib Selama 22 tahun Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri Adakah dia hanya tiang kayu? Kata mereka Dalam bagaimanapun Ada juga netizen yang menjawab Kepada isu tersebut Yang mengatakan bahwa Najib dan Tun M Lebih kurang sama saja Kata mereka Kalau Tun M Tiang kayu Tun M Tiang kayu Najib Kata netizen Pula adalah Hoi hoi ahoi Perumpak Kata mereka Selepas berakhirnya Pemilihan UMNO baru-baru ini Di sebalik kedudukan Zahid Hamidi Dilihat semakin kuku Hakikat lain yang tidak dapat disembunyikan Ialah Sejumlah besar pemenang ahli MT Adalah merupakan orang-orang Najib Razak Dengan keadaan itu Yang paling awal Merumuskan pengaruh Najib Atau bosku Masih kuat dalam UMNO Ialah Bekas Menteri Kesehatan Kairi Jamaluddin Atau KJ Kata KJ Pengaruh Najib Dilihat Masih menguasai Dan bakal menentukan Halat 7 Masa depan Parti itu Kita telah mendengar Dan membaca Banyak analisis Di media Bahawa Zahid Hamidi Kini menguasai UMNO Ya Kami bersetuju Nampaknya Dia mengawal parti Kata KJ Tapi Jika kita lihat Lebih mendalam Zahid Hamidi kuat Tetapi ahli MT Terdiri daripada Ponyokkeng Tegar Bosku Kata beliau lagi Antara orang Najib Yang menang Sebagai ahli MT Ialah Bekas Setiausaha Agung UMNO Dan Timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan Pengerusi Felkra Ahmad Jazlan Yekub Bekas Ahli Parlimen Baling Abdul Rahim Ketua UMNO Bahagian Hulu Langat Johan Aziz Speaker Johor Dr. Puad Zarkasi Speaker Pahang Sahkar Samsudin Luqman Adam Dan Bekas Ketua Penerangan UMNO Merangkap bekas Pegawai khas Najib sendiri Isham Jalil Kemudian Daripada itu Meneliti ahli MT Yang dilantik oleh Zahid Hamidi pula Beberapa daripadanya Adalah juga dikenali Sebagai orang kuat Najib Antaranya ialah Fatmi C. Saleh Dan Safi Abdullah Dimana Kedua-duanya adalah Bekas setiausaha politik Najib Sebelum ini Mengambil kira Zahid Hamidi sendiri Adalah orang kuat Najib Dan Kereo politiknya sendiri Bermula Sebagai setiausaha Politik Bekas Perdana Menteri itu Yang kini dipenjarakan Mahu Tidak mahu Haruslah diakui bahawa Kuku anak Tun Razak itu Masih kukuh Mencengkam UMNO Dalam erti kata lain Sementara Najib berada Di balik tirai besi Di penjara Kajang Pengaruh Najib Bosku Tetap Menjalar Menguasai UMNO Yang merupakan Komponen penting Dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Ketika ini Oleh sebab Najib kini dipenjarakan Dan sedang berjuang Untuk pembebasannya Paling awal Melalui Semakan Kehakiman Kes SRC Internasional Yang keputusannya Adalah pada 31 Mac ini Apakah Pengaruh Beliau Yang tetap Kukuh Dalam UMNO Itu Bakal Memberi Sebarang Kesan Tidak Mungkinkah Dalam Hari-hari Terakhir Sebelum Keputusan Pada 31 Mac ini Akan Tampil Suara Yang Lebih Nyaring Daripada Dalam MT UMNO Sendiri Menuntut Keadilan Diberikan Kepada Najib Walhal Sebelum Ini Hanya Doktor Puat Dan Lokman Adam Berdua Saja Yang Sering Bersuara Demikian Jika Simakan Kehakiman Nanti Gagal Bolehkah Mereka Menerima Keputusan Tersebut Dengan Hati Terbuka Juga Jika Saya Makan Kehakiman Itu Gagal Apakah Jaminannya Bahawa UMNO Yang Dikuasai Oleh UMNO Jaminannya Yang Dikuasai Oleh Orang Najib Ketika Ini Tidak Memberi Tekanan Kepada Kerajaan Dan Anwar Untuk Kaedah Lain Bagi Pembebasan Beliau Yaitu Melalui Pengampunan Diraja Sejauh Mana Dan Berapa Lama Anwar Dalam Hal Ini Mampu Bertahan Demi Mengekalkan Kerajaan Agar Tidak Digonjang Saya Fikir Untuk Anwar Ibrahim Mengalami Tekanan Daripada Pihak-pihak Tertentu Berkaitan Dengan Contohnya Menarik Sukungan Saya Fikir UMNO Tidak Ada Peluang Kerana Anwar Ibrahim Mempunyai Sukungan Majority 2 3 Selain Daripada Itu Anwar Ibrahim Juga Telah Pun Mencengkam Blok Burnio Dengan Hubungan Yang Baik Dan Bukan Melalui Ugutan Mahupun Cara Yang Tidak Disukai Oleh Blok Kerajaan Blok Burnio Walaupun UMNO Mahu Menarik Sukungan Itu Hanya Merugikan Mereka Ianya Sudah Terbukti Contoh Yang Paling Mudah Ialah Disabah Baru-baru Ini Tindakan UMNO Dan Warisan Coba Bersukungkul Untuk Menjatuhkan Kerajaan Gagal Dan Apa Yang Terjadi Mereka Sendiri Yang Rugi Bung Mukhtar Kehilangan Jawatan Sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah Dan Juga Sebagai Menteri Dalam Portfolio Kementerian Menteri Jabatan Kerja Raya JKR Jadi Oleh Sebab Itu Apa Yang Saya Jangka Ialah UMNO Tidak Akan Dapat Berbuat Apa-apa Yang Besarpun Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Jangan Tui 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 Bung Sive Tui Terima kasih.